Baik pemirsa ribuan penumpang arus balik padati terminal bus. Puncak arus balik melalui terminal Pemalang terjadi Senin pagi sampai Selasa siang ini. Ribuan penumpang dari Pemalang ke arah Jakarta atau kota lain seperti Bogor, Bandung, Tangerang, dan lainnya memadati terminal bus ini. Setiap bus yang datang dan masuk terminal langsung diserbu penumpang untuk bisa mendapat tempat duduk agar bisa terangkut kembali keperantauan. Loket penjualan dan agen bus juga dipadati para calon penumpang untuk mendapatkan kursi kosong. Ruang tunggu penumpang juga terus dipadati warga, mulai dari anak-anak, juga ibu-ibu dan orang tua yang menanti kedatangan armada bus. Jumlah bus biasanya mencapai 50 hingga 100 bus, namun saat ini yang baru masuk sekitar 50 persen karena sebagian besar tertahan di perjalanan. Sejumlah agen bus mengaku saat ini sebagian bus memang masih perjalanan dari arah Jakarta ke Jawa Tengah untuk menjemput penumpang. Hari ini merupakan puncak kedua arus balik melalui terminal bus Pemalang. Sebelumnya lima hari lalu juga sangat tinggi. Punggi perwakilan agen bus Sinarjaya menyebutkan ribuan penumpang terus berdatangan dan memadati agen serta loket tiket bus. Mereka rata-rata membawa keluarga, anak dan istri juga kerabat dan akan balik ke arah Jakarta, Bogor, Bandung serta Tangerang. Untuk hari ini, ini puncak arus balik, puncak ya karena besok untuk anak sekolah di Jakarta berangkat tanggal 2. Jadi ini puncak arus balik yang tahap 2 ini menurut saya. Sehari bisa hampir sampai seribuan. Seribuan apa Pak? Ya. Untuk hari ini saja ya? Ya. Kalau normalnya biasanya berapa Pak? Normal paling 50 persennya ya, 500-300. Ada, ada kenaikan pastinya karena kita untuk melayani itu kita bis dari Jakarta kita kosong. Jadi untuk dari sini kita ada kenaikan tarif sesuai dengan juplak dari perusahaan. Tiket untuk arus balik mengalami kenaikan cukup tinggi, sekitar 50 persen hingga 100 persen. Tiket non-ekonomi bisnis mulai dari Rp195.000 hingga Rp210.000. Sementara untuk tiket eksekutif mulai dari Rp250.000 hingga Rp260.000 untuk setiap penumpang. Karena dapet tiketnya baru hari ini, pesan kemarin udah habis. Udah habis semua? Ya. Terus? Besok baru masuk? Ya, masuk sekolah. Karena nyaman, terus bisa pesan tiketnya. Harus ditingkatkan lagi, arus baliknya, lalu lintasnya biar nggak macet gitu. Gimana? Untuk tarif masih normal atau ada kenaikan sedikit? Tapi masih terjangkau ya? Berapa sekarang mas? Rp265.000. Rp265.000 ya? Kalau biasanya berapa sih? Rp120.000. Rp120.000 ya? Sejumlah sopir bus mengaku perjalanan ke arah Jawa Tengah terhambat karena tol searah dari Semarang ke arah Jakarta. Sehingga bus harus lewat Pantura. Hal ini mengakibatkan terminal kekurangan bus. Kondisi jalan rame tapi lancar. Lancar? Ya. Tadi masuk jam berapa? Masuk jam 3. Rame lancar. Rame lancar ya? Tapi nggak macet. Dari kemarin nggak ada kendala Pak? Nggak ada kendala ya? Iya. Dari data terminal bus Pemalang, diperkirakan penumpang hari ini sekitar 15.000 hingga 25.000 orang penumpang. Penumpang akan lebih banyak lagi saat malam hari. Karena mereka mengejar bisa masuk dan berangkat kerja juga sekolah selasa pagi. Sefrobani, Batik TV melaporkan.